Halo teman-teman, jumpa lagi di channel yang GDL 1 AlvaVoxer Toscar selesai judul 11 ekstrem otomiski oke, untuk kesempatan kali ini kita mau nyoba memanfaatkan power supply PSU ya power supply bekas ini teman-teman ini benar-benar sudah memprihatinkan ini dikasih rekan bekas tidak tahu bekas apa ya, bekas power supply apa gitu nah intinya kita akan coba memanfaatkan saja kita coba untuk menjadikan adjustable atau variable ya jadi bisa dirubah voltasennya kalau untuk standarnya disini bisa kita lihat teman-teman bisa kita lihat ya disini untuk voltasennya ada 3,3 volt 5 volt 12 volt ya ya itu ampernya juga masih kecil nanti kita akan sedikit modif ya teman-teman nanti mungkin modalnya cuman potensio aja tapi sebelumnya karena ini saya tadi katakan ini bekas ya bekas dan nggak tahu hidup atau tidaknya maka kita akan coba untuk fungsinya dulu kita coba hidupkan dulu bisa tidak untuk cara penghidupannya gini caranya teman-teman kita potong dulu seperti ini video juga udah banyak ya di YouTube ya di YouTube itu banyak tapi kebanyakan itu menggunakan tambahan ya menggunakan tambahan menggunakan IC tambahan ya nah kita nanti tidak menggunakan IC tambahan atau menggunakan tambahan lain lah ya kita akan benar-benar mencoba memanfaatkan barang bekas ini teman-teman oke cara menghidupkan power supply ini nanti teman-teman membutuhkan dua kabel ini aja hijau dan hitam kita coba dulu nanti kalau hidup ya nanti kita modif ya teman-teman ya tandanya apa nanti tandanya nanti bisa dilihat di kipasnya ini teman-teman kalau kipasnya ini hidup berarti power supplynya hidup ya nah nanti kita coba semoga masih bisa dimanfaatkan ya ini juga pemberian teman ya daripada tidak terpakai gitu ya nah ini kita juga butuh untuk nge-check-in HT ya kita cekin HT dan kan HT ada yang kecil voltasenya ya yang 3,7 gitu ya nah ini kita nanti kita coba untuk modif setelah nanti kok digerasa hidup baru kita nanti coba untuk modif aja stable-nya ya teman-teman ya bismillah oke oh ternyata mati teman-teman tidak hidup ya oke karena ini mati ya teman-teman ya saya tidak tahu matinya karena ininya colokan AC-nya atau apa jadi kita akan coba hidupkan dulu ya sebelum kita modif berarti kita sekarang menghidupkan dulu kita nanti buat 2 part gak apa-apa ya teman-teman ya karena kondisinya ya kayak gini ya teman-teman bisa lihat sendiri posisinya mati ya kita bongkar dulu kita hidupkan dulu ya mungkin 2 part ya ya kita akan bongkar dulu teman-teman kita akan lihat ya dalamnya seperti apa semoga masih bisa dimanfaatkan ya karena mati kondisinya kalau hidup ya kita langsung otw di modif as-stable-nya tapi kan ternyata mati ya kita coba coba untuk menghidupkan semoga juga bisa ya tadi sudah terlihat caburnya pada putus ya teman-teman nah ini seperti ini dalamnya luar biasa oke oke ini kita baiknya kita bongkar semua dulu teman-teman kita bongkar kemudian kabel ini nanti kita lepas semua biar tidak saya membingungkan ya kita lepas semua dulu aja ini ya cukup tadi kita juga belum cek ya kipasnya itu masih fungsi tidak itu kita juga belum tahu dia langsung dibongkar ya jangan-jangan kipasnya mati juga bisa ya teman-teman karena namanya juga barang bekas ya nggak tahu ini saya lihat komponen-komponennya juga masih utus sebetulnya teman-teman nah ini kemungkinan bekas komputer kantor atau apa mungkin memang mati ya kondisinya terus diganti ya jadi sehingga nggak dipakai disana tapi kita akan dikasih ya diterima aja ya disini juga banyak komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan kayak elko-elko ICIC juga masih lengkap nih dalamnya ini ini bisa ya hati-hati ya disini kan tadi kan sempat kita pakai ya supaya kita hidupkan nah ini kita konsetkan dulu teman-teman untuk membuang tegangan teman-teman siapa tahu hidup bahaya teman-teman ya kita konsetkan dulu biar nggak kena tangan kaget nih belum ada yang terbakar ya cuma kotor aja ya teman-teman kotor aja kita akan lepas dulu semua ini kabar-kabarnya kita lepas semua dulu teman-teman nanti kita proses kalau udah kita nanti bersihkan ya setelah kita lepas semua kita bersihkan oke saya skip aja ya teman-teman ya biar tidak terlalu panjang ya videonya oke teman-teman setelah saya bongkar semua saya cek lagi ternyata yang rusak itu ininya teman-teman ya ininya tidak bagus rusak lah ya akhirnya saya langsung ini untuk AC ini kebetulan setelah saya cek lagi ternyata hidup teman-teman ya dengan cara ini kabel hijau dan kabel hitam kita satukan ya nah ini kipas kipas nyala teman-teman artinya apa artinya power supply ini bekerja nah ini berarti kita bisa modif ya teman-teman ya kita bisa modif tapi kita buat mungkin 2 atau 3 part aja karena ternyata ya cukup komplek ya rusaknya itu ya mungkin kalau di tempatnya asalnya itu tadi rusaknya cuma di cek AC aja ternyata ya mati terus ditaruh gudang nah sama teman saya dikasih saya ternyata rusaknya cuma di cek AC aja kita gak mupa apa-apa terus kabel-kabelnya udah saya potongi ya saya ambil yang penting-penting aja ya teman-teman ya cuman satu-satu ini aja nah ini untuk videonya saya potong scan dulu kita buat dua 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 selamat menikmati